Kapten Timnas Indonesia, Jay Izes, menyampaikan pesan motivasi menjelang laga penting melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK, Jakarta, pada selasa tanggal 19 November tahun 2024. Melalui unggahan di akun pribadinya pada minggu, tanggal 17 November tahun 2024, Izes menegaskan bahwa Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang untuk mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Jepang menjadi pelajaran berharga bagi skuad Garuda. Back Venezia itu juga mengajak rekan-rekannya di tim dan para supporter untuk tetap optimis, karena peluang Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya masih terbuka. Perjuangan yang Anda alami saat ini akan membangun kekuatan yang Anda perlukan di masa depan. Jangan menyerah, tulis Jay Izes melalui akunnya. Unggahan tersebut mendapat respons penuh antusias dari sejumlah rekan setim di Timnas Indonesia, seperti Kevin Dix, Justin Hoopner, dan Rizky Rido, yang memberikan emoji tanda dukungan. Meskipun kekalahan dari Jepang semakin memperkecil peluang Indonesia untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, harapan masih ada di lima pertandingan terakhir. Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi terbawah grup C. Namun, kemenangan atas Arab Saudi dapat mengangkat posisi Indonesia setidaknya ke peringkat tiga. Usai kekalahan melawan Jepang, Jay Izes juga mengungkapkan rasa kecewanya pada pendukung di GBK. Tapi Kapten Timnas Indonesia ini masih yakin akan ada harapan di pertandingan berikutnya. Kami sangat kecewa setelah melawan tim yang begitu tangguh. Tapi ini bukan hanya soal hasil, karena kami harus segera bangkit. Kami membuat kesalahan, termasuk saya sendiri. Hari ini kami kalah, tetapi kami harus merefleksikan apa yang perlu diperbaiki. Masih ada pertandingan berikutnya, ujar Jay Izes usai laga melawan Jepang.